Nah ini yang paling penting Kematiannya cukup tragis Basuki Abdullah dibunuh perampok yang datang ke rumahnya, kekediamannya pada tanggal 5 November 1993 Beliau meninggal dalam usia 78 tahun dan jenajahnya dimakamkan di desa Melati, Sleman, Yogyakarta Selamat datang di Detective Traveler Terima kasih telah menonton 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 nama dari museum ini asal-usul dari berdirinya ini dari surat warisan, eh dari surat warisan dari surat wasiat, ya sama dah surat warisan, surat wasiat sama soalnya ada pemberian harta ya jadi rumah beserta isinya diberikan kepada negara untuk dijadikan museum keren bakat menulis Basuki Abdullah itu udah keliatan dari kecil jadi waktu dia sekolah di Holland Inland School dan beliau tidak menyukai belajar berhitung matematika, jadi beliau tidak suka matematika, beliau sukanya melukis, hanya melukis pernah suatu kali beliau menggambar wajah gurunya, gurunya sendiri nih lagi ujian dia gambar muka gurunya sang guru pun ya biasa, diambil lukisannya diambil eh, coret-coretannya diambil lukisan mukanya gitu diambil disimpen itu waktu ujian tuh waktu berusia 10 tahun beliau udah bisa melukis wajah tokoh Mahatma Gandhi percis banget dengan pensil nah itu sebuah bakat yang sangat luar biasa buat anak seusia dia dah seusia seusia Basuki Abdullah waktu usia 10 tahun tuh luar biasa waktu saya nge-report museum Basuki Abdullah ini apalagi begitu ngeliat namanya Basuki Abdullah saya pikir Basuki Abdullah adalah seorang muslim ternyata salah salah jadi waktu masuk ke ruang tidurnya tuh ada salib ada rosario ada alkitab yang biasa dipergunakan penganut-penganut agama katolik jadi ternyata beliau itu adalah penganut agama katolik pada waktu kecil beliau sering sakit-sakitan dan diceritakan ketika beliau menggambar sosok Yesus kemudian beliau sembuh karena itulah langsung beliau masuk ke agama katolik hal tersebut menjadi salah satu bagian dari proses penemuan keyakinan dari sosok Basuki Abdullah sebagai salah satu penganut agama katolik jadi tuh waktu sering sakit-sakitan sakit-sakitan dia ngelukis tuh ngelukis wajah Yesus sembuh itu proses keyakinan lah dia dari situ dia pindah pindah menganut agama katolik Basuki Abdullah ini menikah empat kali beliau memiliki dua orang anak istri pertama dan istri keduanya warga negara Belanda orang Belanda sedangkan istri ketiga dan keempatnya merupakan merupakan warga negara Thailand orang Thailand jadi istri ketiga dan keempat Basuki Abdullah ini orang Thailand kehidupan rumah tangga beliau bukanlah keluarga poligami namun beliau melaksanakan proses cerai sebelum menikahi istri yang berikutnya jadi menikah istri yang satu cerai menikah yang kedua cerai menikah yang ketiga cerai jadi bukan-bukan poligami gitu jadi satu suami banyak istri bukan putri pertama beliau itu Saraswati dilahirkan dari istri pertamanya yang bernama Josephine dan saat ini kabarnya telah meninggal dunia juga sedangkan putri keduanya dilahirkan oleh istri keempatnya yang pertama Nataya Narerat orang Thailand tuh yang saat ini masih hidup dan tinggal di daerah Pondok Pinang Jakarta Selatan sebagai penganut agama katolik saya juga sempat berpikir nih bagaimana beliau bisa menikah hingga empat kali ya karena menurut ajaran agama ini menurut ajaran agama ini hanya diperbolehkan sila laki nih hanya diperbolehkan menikah satu kali saja sumber hidupnya apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak tidak dapat dipisahkan ya seperti itulah keyakinan agama katolik ini mohon maaf kalau saya salah saya harusnya saya tidak membahas masalah agama ini oke lalu kita berlanjut ke masalah sebagai pelukis sebagai pelukis Basuki Abdullah sangat mencintai sangat mencintai budaya Indonesia dan dapat dilihat dari koleksi-koleksinya tuh oke selain menjadi pelukis dia juga pandai menarik dan sering tampil dalam acara tarian wayang orang sebagai Rahwana atau Hanoman itu karakter yang paling sering dimainkan tuh Rahwana atau Hanoman subscribe gratis tidak mengurangi apa-apa hanya klik subscribe lalu klik lonceng tidak mengurangi apa-apa gratis ingat itu gratis saling berbagi agar channel ini terus terbangun kalau kita masuk ke dalam ruangannya tuh ke dalam museumnya itu wayang topeng semua beberapa toko favorit-paporitnya juga banyak disitu Gatot Kaca Bima Antas Eno walaupun kalau seperti tadi yang saya bilang kalau dia lagi memainkan itu lebih condong ke Rahwana bukan toko-toko yang baik-baiknya Maksudnya Gatot Kaca Bima kan itu baik-baiknya akhir hidup dari Basuki Abdullah cukup tragis karena beliau dibunuh oleh perampok yang masuk ke dalam rumahnya pada tahun 1993 segerombolan perampok yang berasal dari komplek sebelah jadi rumahnya dia ini komplek tapi perampoknya dari komplek sebelahnya sebelah kompleknya ini masuk ke rumah dari bagian belakang tengah malam mencuri barang berharga yang ada beliau mendengar nih dia beliau dengar ada suara rampok yang memasuki rumahnya kemudian beliau mengambil senjata siap dan menghadapi mereka tuh siap namun para perampok berhasil mengambil senjata beliau dan menghantamkan ke bagian kepala hingga berdarah keesokan harinya beliau ditemukan oleh pembantu rumah dalam keadaan telah meninggal dunia di kamar tidurnya dan dikebumikan di pemakaman keluarga dokter Wahidin Sudiro Husodo di Sleman, Yogyakarta oke ya makanya itu semua tadi tuh yang saya bicarakan tadi tuh itu data data valid mengenai pelukis kita Basuki Abdullah sayang sekali kalau kita yang seneng seni apalagi kalau seneng lukisan tidak berkunjung ke museum ini letaknya itu di tidak jauh lah dari jalan RS Fatmawati itu tidak jauh hanya masuk sedikit ada pelang namanya ada tapan gede tuh billboard gede masuk aja deket oke ya bagi yang mau refreshing santai bisa datang ke tempat ini sekedar ya inilah ketahui lah bahwa Indonesia memiliki pelukis besar pelukis ternama kelas dunia dan ini adalah Basuki Abdullah oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati